Diketahui Inara Rusye menggugat Virgon ke pengadilan negeri Jakarta Pusat atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait pengalihan royalti dan hak cipta. Kuasa hukum Inara, Arjana Bagaskara menjelaskan bagaimana gugatan perdata tersebut diajukan. Perbuatan melawan hukum ini masalahnya adalah Virgon melakukan pengalihan tanpa izin hak cipta atau royalti ke laban. Ungkap Arjana Bagaskara saat dihugungi Awak Media, Jumat 15 Desember. Ada empat lagu yang dialihkan tanpa izin Inara Rusye. Gugatan ini mencakup Virgon dan dua label yang menerima pengalihan hak cipta dan royalti. Arjana pun menyampaikan bahwa Virgon melakukan pengalihan hak cipta ke laban ketika masih berstatus suami sah Inara Rusye. Ada pun royalti dari empat lagu yakni Surat Cinta untuk Starla, Bukti, Orang Yang Sama, dan Saat Kau Telah Mengerti, dialihkan tanpa izin dari Inara Rusye. Kerempat lagu tersebut menjadi harta bersama menurut putusan pengadilan agama Jakarta Barat, karena Virgon mengambil inspirasi dari ketiga anak mereka. Nah, empat lagu itu dalam putusan PA Jakbar jadi harta bersama, karena harta bersama harus sesuai perizinan istri dong pengalihannya, ujarnya. Selain itu, dalam gugatannya Inara Rusye mengajukan beberapa poin, termasuk argumentasi terkait pengalihan hak cipta tanpa izin dan permintaan pembatalan perjanjian dengan dua label melalui pengadilan. Gugatan ini bersifat perdata dan material dengan tuntutan royalti mencapai miliaran rupiah. Kami meminta kepada hakim, perjanjian dengan dua label dibatalkan lewat pengadilan ini, ucapnya. Kami menganggap Virgon dengan dua label ini telah melakukan perbuatan melawan hukum, tugasnya.